Pemirsa Polres Sarolangun berhasil menangkap dua pelaku yang terlibat dalam pembunuhan Nailul Amali, siswa SMK Al-Fatah yang ditemukan tewas di tepi sungai pada 6 Juli 2022 lalu di Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun. Tewasnya Nailul Amali, siswa SMK Al-Fatah Singkut, yang ditemukan di tepi sungai menggegerkan warga setempat. Proses pencarian pelaku pembunuhan tersebut sempat mengalami kesulitan, hingga polisi berhasil menemukan jejak pelaku pembunuhan melalui handphone milik korban. Satreskrim Polres Sarolangun berhasil mengungkap kasus pembunuhan Nailul Amali, siswa SMK Al-Fatah Singkut, yang merupakan warga Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun. Nailul ditemukan tewas di tepi sungai 6 Juli 2022 lalu. Dua pelaku yang merupakan rekan korban berhasil ditangkap polisi, diketahui pelaku masih di bawah umur. Korban dimunuh lantaran memiliki hutang sebesar Rp150.000 yang belum dibayarnya. Penangkapan terhadap kedua pelaku diungkap dalam konferensi pers Polres Sarolangun. Dua tersangka yakni DS dan AR, yang diamankan polisi merupakan warga Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun. Wakapolres Sarolangun Kompol Sandi Mutakin, peranayuda mengatakan, Nailul Amali dibunuh oleh kedua rekannya sendiri akibat permasalahan hutang piutang sebesar Rp150.000. Terungkap, korban tewas setelah dipukul menggunakan kayu balok di bagian belakang kepala dan juga di beberapa bagian tubuh korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Setelah memastikan korban tewas, tersangka DS dan KS kemudian membawa kabur handphone milik korban. Namun dengan petunjuk handphone korban, pihak kepolisian akhirnya berhasil melacak keberadaan tersangka. Karena handphone yang dibawa tersebut masih dipakai oleh tersangka AR, sementara tersangka KS masih dalam proses pencarian polisi. Dari hasil penyidikan para penyidikan didapat dua tersangka yang melakukan penyidikan terhadap korban selama Nailul Amali. Dari hasil penyidikan didapat perang putih, ini adalah kayu yang didapat di sekitar TKB dan rumahnya dari hasil penyidikan. Kayu ini digunakan untuk memukul korban. Dibugah korban meninggal kibat antaman di benda penyidikan. Dan bahwa inilah alat yang digunakan untuk mengenainya korban. Ini adalah benda-benda yang digunakan untuk menutupi korban dan supaya korban ini tidak timbul di permukaan air. Jadi para tersangka menggunakan alat-alat ini untuk mengganjau ataupun supaya korban ini tidak didungkan. Ini HP milik korban. Jadi awan mula pengukaukan kasus ini terdapatkan dari HP milik korban. Jadi HP milik korban ini rupanya diperlukan di salah satu tersangka. Jadi inilah awan mula kita melakukan pengukaukan kasus terhadap pembunuhan atas nama korban Nailul Amali. Para tersangka tinggi, terapkan pasal 340 primernya, kemudian sungsidarnya 338, lebih sungsidarnya ini 170 ayat 3, dan pasal 351 ayat 3. Dan karena ini pelaku dan korban adalah anak-anak, kita terapkan juga untuk menggunakan perlindungan anak. Di perlaku ini kita terapkan pasal 80 ayat 3, pasal 76C, langkah nomor 351 14 tentang perlindungan anak, dan pasal 55 ayat 3. Untuk ancaman hukuman paling lama berhubungan seumur hidup. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP, dan pasal 351 ayat 3, pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain. Dan juga terjerat pasal 80 ayat 3 dan pasal 76C, undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan pasal 55 ayat 3, dengan ancaman hukuman paling lama seumur hidup. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan.